Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya perkenalkan Nama saya Abul Hoir Saya dari Fakultas Hukum Prodi Hukum Universitas Wiraraja Di sini Kami sedang melakukan penelitian Mengenai tentang budaya Atau tradisi carok Dari mata kuliah hukum lingkungan Dan hukum pariwisata Dengan dosen pengampu Evi Dwi Hastri S.H.M.H Nah jadi sebelumnya Mohon izin Pak Saya ingin Mengetahui lebih dalam Tentang tradisi carok Yang ada di Masyarakat Madura dengan mengambil Sempel di desa Legung Timur ini Nah sebelumnya yang Saya ketahui Tradisi carok di Madura ini dikaitkan Dengan pemulihan harga diri Atau Mempertahankan harga diri Nah meskipun carok pada dasarnya Adalah Suatu hal yang Bentuk penyimpangan perilaku Yang bertentangan dengan Nilai-nilai sosial Norma Dan juga moral Dan juga Norma hukum Bagi sebagian masyarakat Madura Namun carok juga memiliki Makna yang berbeda-beda Dikaitkan dengan Pemulihan harga diri Nah sedang carok di Madura Ini Bertujuan untuk Pemulihan harga diri Atau Mempertahankan kehormatan Jadi Untuk itu Perkenankan Saya Ingin Mengajukan beberapa Pertanyaan Jadi yang pertama Tradisi carok Ini kan Sebagai kearifan lokal Masyarakat Madura Menurut tokoh Masyarakat Lidung Timur Menurut sampaian Ini seperti apa Sebenarnya Tradisi carok itu adalah Sebuah tindakan Sebuah tindakan Situasi Dimana situasi itu Yang membuat Si Pembuat carok itu Kadang tidak Sadar Karena tindakan Spontan Dengan ketidakmampuannya Dalam mengarahkan Emosinya Karena situasi Yang sangat Begitu Membuat Seseorang itu Panik Sehingga Bertindak Tindakan itu Lepas Kontrol Sebenarnya Orang itu kan Pada dasarnya Tidak menginginkan Kejadian-kejadian Atau kebiasaan Genisan carok Tapi karena Tindakan itu adalah Sebuah tindakan Spontanitas Dalam hal Tuntutan Emosional Sehingga terjadilah Carok Jadi Saya kira Kalau saya Pikir Carok itu Saya kira Bukan sebuah budaya Tapi Tindakan Spontanitas Dimana Tindakan Spontanitas itu Kadang orang Pada umumnya Sulit untuk Mengendalikan diri Terkait Kadang Apa yang telah Sampaikan tadi Adalah Ada hubungannya Dengan harga diri Sekalipun Dalam hal Mempertahankan Diri itu Banyak Cara-cara yang lain Misalkan Melalui jalur hukum Atau Norma-norma yang lain Tapi karena Reaksi Carok itu Adalah Tindakan Spontanitas Dimana kadang Orang ketika Melihat situasi Yang panik Situasi yang Mendesak Kadang orang itu Lepas kontrol Sehingga terjadilah Tindakan-tindakan Yang tidak diinginkan Sehingga Terjadilah tindakan-tindakan Yang semestinya Melalui proses hukum Proses Aturan-aturan Sehingga dengan Tindakan yang Demikian itu Maka Sulit Dikendalikan Bagi Seseorang Atau individu Yang Tidak bisa Mengontrol Emusinya Ini yang pertama Terus yang kedua Tapi Tindakan Carok itu Adalah Kalau menurut saya Bukan sebuah Budaya Kalau budaya itu kan Lebih Cenderung Memang Dilakukan oleh Banyak orang Tapi kalau Carok itu kan Tindakan yang Subjektif Artinya sesuai dengan Kemampuan Emosionalnya Yang pada Hakikatnya Masyarakat itu Tidak menginginkan Sebenarnya Terjadinya seperti itu Kadang karena Spontanitas Karena tidak bisa Mengendalikan dirinya Mengendalikan Emosinya Sehingga terjadilah Saya kira Tindakan-tindakan Seperti itu Sama dengan Tindakan-tindakan Yang lain Cuma Carok itu Sesuatu yang Yang apa ya Yang sangat Mengagetkan memang Karena adalah Hal-hal yang berkait Dengan Bisa Banyak Hal-hal yang Yang kelihatannya itu Sangat Sangat Mengkhawatirkan memang Pada perselamatan Seseorang Tapi kalau Berbicara Tindakan Terlepas dari Tindakan-tindakan Carok itu Sama dengan Tindakan-tindakan Lain Cuma Bentuknya Bentuk Carok Kekerasan Saya kira Carok itu Menurut saya Bukan Bukan budaya Bukan budaya Sebab kalau Budaya Itu adalah Sesuatu yang Diterima oleh Semua masyarakat Yang menjadi Kebilangan Kebiasaan Dan malah Budaya itu Malah mendekati Hukuk apa Norma Masih diterima oleh Norma Tapi kalau Carak itu adalah Tindakan Personal Yang dimana Perindividu itu Menyesuaikan Sejauh mana Kemampuan Mengendalikan Emosinya Selama Emosi masih bisa Dikendalikan Saya kira Orang tidak Tidak Menginginkan Terjadinya Carak Yang kedua Terus Yang ketiga Saya kira Untuk Mengantisipasi Terjadinya Carak itu Itu sulit Karena terkait Dengan Mental Seseorang Sebab Itu adalah Sebuah Tindakan Yang Bentuknya lain Tapi tindakan Itu adalah Tindakan Dan manusia Cuma ada Yang berbentuk Carak Ada yang Berbentuk Hal-hal Yang lain Itu namanya Tindakan Tindakan Spotanitas Beda dengan Tindakan Orang yang Masih normal Tindakan Yang masih bisa Mengendalikan Masihnya Bisa Melalui jalur Hukum Ketidakterimaannya Terhadap Lawannya itu Melalui jalur Hukum Itu namanya Seseorang Yang bisa Mengarahkan Emosinya Tapi ketika Siapapun Orang itu Tidak bisa Mengontrol Emosinya Maka Bisa bermacam-macam Bentuk tindakan Bisa bunuh Diri Bisa Carok Bisa Ya Banyaklah Bentuk-bentuk Tindakan Yang Tidak Bisa Mengendalikan Diri Tapi kalau Carok itu Disebut Budaya Itu saya Masih Belum Baham Sebab Kalau Budaya itu Sesuatu yang Diterima oleh Masyarakat Tapi kalau Carok itu Orang tidak Menginginkan Semestinya Bukan sebuah Kebanggaan bagi orang yang normal Tapi kebanggaan Carok itu bagi orang yang masih belum Bisa mampu Mengendalikan Emosinya Terus Selanjutnya Tapi Alhamdulillah Kalau Kalau Sekarang Beda dengan Masa-masa Lampau Sekarang Sudah orang Sudah banyak Yang paham Sudah banyak Hal-hal itu Melalui Jalur Buku Kalau Di Wilayah saya Disini Sudah Misalnya Sudah Tidak seperti Yang Lalu Sekarang Sudah orang Carok-carok Sudah Jadi kalau Tidak terima Kalau masih belum bisa Ditempuh dengan cara Kekeluargaan Itu jalur Hukum Misalnya kalau Carok Di Daerah ini Sudah Tidak seperti Yang dulu Sulit terjadi Carok Karena orang Sudah Banyak Paham Banyak Mengerti Kerujian-kerujian Yang Di Jadi Carok ini Di desa Lemung Timur Sudah mulai Ini Bukan Mulai Tapi Emang Sudah Tidak 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 Karena orang Banyak Paham Makan Contohnya Paham Hukum Dan Itu Dampak Dari Kader-kader Yang Sudah Terdisi Pertanyaan Yang kedua Pak Nah Perlu Ditetapkan Atau Dipertahankan Tidak Tradisi Jika Memang Ada Jadi Yang Pertama Sebenarnya Harus Tidak Ada Tidak Tidak Yang Tidak Menguntukkan Artinya Sesuatu Yang Melalui Tindakan Tindakan Seperti Itu Malah Bukan Menyelesaikan Masalah Menambang Terus Terus Dikendalikan Ya Harus Dikendalikan Kalau Dikendalikan Mungkin Sebab Tergantung Tergantung Personal Ya Tapi Kalau Dikendalikan Itu Bisa Artinya Bisa Dikendalikan Artinya Bagaimana Pengendaliannya Yang pertama Memang Dari Lembaga Hukum Itu Harus Harus Lakukan Sosialisasi Yang pertama Sadat Hukum Yang kedua Sangsi Hukumnya Sehingga Dengan Melalui Sosialisasi Terhadap Masyarakat Seperti itu Maka Mereka Paling Tidak Bisa Mengimbangi Bisa Mengimbangi Untuk Bisa Mengendalikan Emosinya Bahwa Kalau Melakukan Seperti itu Dugi Dua Kali Kalau Tidak Dihukum Di Penjara Atau Di rumah Sakit Seperti itu Kalau Carok Jadi memang Harus Lembaga Hukum Itu Kalau Orientasinya Bagaimana Pengendalian Carok Itu Dari Sisi Hukumnya Harus Sosialisasi Terus Lagi Cara Mengendalikan Carok Hukum Ya Bagaimana Kesadaran Masyarakatnya Terhadap Pentingnya Pendidikan Misalnya Kalau Di dasar Lagi Timur Ini Tidak Ada Sudah Carok Carok Ya Paling Tidak Kalau Ada Permasalahan Tidak Bisa Diselesaikan Di Secara Keluargaan Itu Mulai Jalur Hukum Yang Ada Tapi Kalau Carok Mulai Tahun Tahun Sembilan Puluan Setahu Saya Tidak Ada Carok Kalau Dulu Sebelum Tahun Sembilan Puluan Tahun Delapan Puluan Itu Ya Memang Kayaknya Hampir Setiap Hari Karena Orang Menjadi Kebanggaan Jadi Orang Takahan Itu Orang Tidak Berani Bertindak Carok Itu Ibaratkan Putih Mata Kalau Orang Yang Berani Itu Adalah Putih Tulang Jadi Ini Pertanyaan Yang Terakhir Carok 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 Istilahnya Kental Sekal Mungkin Dikenal Masyarakat Banyak Itu Khususnya Di Lord Madura Carok Ini Sebagai Identitas Orang Madura Nah Jika Carok Ini Dihapus Sebagai Identitas Orang Madura Apakah Ada Alternatif Lain Sebagai Apa Ya Sebagai Pengganti Carok Apakah Melalui Pendekatan Perundangan Itu Dapat Dilakukan Iya Jadi Satu-satunya Cara Untuk Untuk Mengendalikan Kebiasaan Kebiasaan Carok Itu Adalah Pendidikan Kesadaran Terhadap Hukum Maka Disitu Pihak Lembaga Hukum Itu Harus Sering Komunikasi Tentang Sangsi-sangsi Tindakan-tindakan Yang Merujuk Sosialisasi Sosialisasi Bahwa Sosialisasi Tersebut Yang Pertama Agar Masyarakat Paham Berhadap Sanksi Tindakan Yang Diluar Hukum Melakukan Tindakan Tindakan Yang Seperti Itu Diluar Hukum Artinya Mengadili Mengadili Sendiri Terus Yang Kedua Jadi Orientasi Sosialisasi Hukum Itu Agar Masyarakat Itu Juga Bisa Meyakuni Bahwa Dengan Alternatif Melalui Jalur Hukum Itu Satu Lebih Menyelesaikan Yang Kedua Tidak Menambah Masalah Dan Semestinya Kalau Diproses Secara Hukum Itu Dengan Berdasarkan Keadilan Siapa Yang Salah Maka Hukum Yang Menentukan Tapi Tapi Kalau Carok Itu Kan Tidak 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 Ada Rumus Salah Benar Siapa Yang Di rumah Sakit Itu Kalah Itu Padahal Yang Di penjara Kalah Lagi Kesadaran Tentang Hukum Kesadaran Terhadap Hukum Itu Satu-satunya Bagaimana Masyarakat Itu Harus Menggalakkan Dekat 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 Jadi Bisa Dilalui Melalui Pendekatan Undang 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 Dekat Dan Mereka Kadang Baru Merasa Menyesal Ketika Sudah Ada Di penjara Kenapa Karena Mereka Memang Tidak Punya Rujukan Tidak Punya Pengetahuan Terhadap Kalau Melakukan Seperti Itu Ada Hukumannya Baru Menyesal Ketika Sudah Dikuru Maka Sebelum Mereka Sebelum Melakukan Seperti Itu Paling Tidak Sebelum Bertindak Mereka Sudah Menyadari Bahwa Itu Adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum Jadi Kalau Menurut saya Tindakan Tindakan Carok Itu Samalah Dengan Tindakan Tindakan Seseorang Ketika Melakukan Tindakan Sepotan Litas Situasi Yang Bersama Bentuknya Yang Sangat Tragis Sekali Bersama Manusia Ketika Orang Panik Dadakan Pasti Kalau Tidak Terlatih Emosinya Tidak Tidak Kira Sudah Sudah Cukup Banyak Sekali Dibahas Terima kasih Banyak Kami Dari Fakultas Hukum Prodi Hukum Universitas Wira Raja Mengucapkan Banyak Terima Kasih Karena Semua Pertanyaan Kami Tiga Tidak Dijawab Dengan Secara Luas Cakupannya Dan Menjawab Semua Pertanyaan Kami Ya Sama-sama Saya terima kasih Sudah Dikunjungi Tapi Yang Menjadi Juga Percatatan Bagi Saya Dan Perlu Juga Saya Informasi Lebih Lanjut Ketika Carok Adapada Status Budaya Banyak Malah Madura Itu Kadang Dikenal Dengan Budaya Carok Menurut Saya Kalau Budaya Carok Itu Kayaknya Masih Belum Paham Karena Budaya Budaya Itu Sesuatu Tindakan Seseorang Atau Tindakan Masyarakat Yang Memang Menjadi Iya Diterima Dan Menjadi Tindakan Secara Mayoritas Tapi Kalau Carok Kan Tidak Semua Orang Orang Itu Malah Mayoritas Orang Tidak Mengingat Carok Tapi Kalau Apa Definisi Atau Pengertian Dari Budaya Itu Yang Perlu Nanti Saya Ingin Tahu Lebih Lebih Jauh Kalau Carok Disput Budaya Tim Sati I' 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 Terima kasih.